Halo teman-teman, semoga sehat semua ya Balik lagi bersama channel SKR Racing Ecos Nah, lagi apa kita ya hari ini? Materi kita hari ini lagi buat orderan Yamaha Aerox ya Nah ini kenal potnya lagi di bor ya brew Lagi dipasangin lipat Kita intip di sudut lain Dan ini lehernya nih brew nih Nah, lehernya ini menggunakan tipe 28 ya 32 dan 50 brew Nah ini brew, motornya sudah standby di depan ya Di sana ada Aerox 2 biji dan ada MX ya Oke, kita kembali kemari aja brew Nah ini nih ya Di sini kita pakai bahan stainless Kita tunggu aja ya sampai silinsernya itu Sudah terakit dengan sempurna dan kita akan pasang di motornya Dan bagaimana kisah selanjutnya Teman-teman disobrek aja dulu ya Biar lebih tahu Semoga dari video ini bisa menginspirasi atau memberikan makna yang baik ya brew Nah ini stainlessernya kayak cam kayak gini ya Nah ini gue kasih panjang kali ini 30 Jadi karena permintaannya juga mau lebih adem ya Lebih sob Kita praktekin aja nanti di motornya Ini udah kepasang ya Yang tadi kita borborin sudah kepasang seperti ini Di bagian belakang dan di bagian depan brew Kita tinggal pasang merek aja Seperti itu brew Tapi sorry ya gue gak bisa nyuguhin dari awal Oke, karena tadi oper juga kerjaannya banyak Jadi kita berbagi tugas brew Nah ini lagi proses pemasangan mereknya dulu brew Mau pamer lagi brew dikit brew Ini mau digetok-getok lagi brew Digetok-getok kayak kemarin gitu brew Gak takut ya brew Gue jamin 1,2 brew ya Gak penyok ya Mau digetok-getok kayak apa juga ya Tuh Ini disini brew Bisa penyok brew Waduh, pecah brew tuh 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 ya Jadi gak penyok ya Tuh Gak bonyok ya Tuh Nih, lihat nih Tuh ya, mulus ya Mulus ya Tuh Oke Ini gue kasih 1,2 Jadi Jangan ragu ya Akan kualitas Seperti itu brew Jadi buat semua teman-teman yang mau berkunjung ke SKR Sengekos Bisa ke Jalan Raden Patah, Cilduk, Tanggerang Atau PIAWA ya Di 08 15 13 94 37 98 Oh Tuh kan sudah kepasang kan Sudah kepasang seperti ini ya Nah ini gue gunakan bahan stenis juga Berdiameter 3,5 inci ya Bahan disini digunakan 1 mili ya brew Buat tabung ini ya Buat tabung ini bahannya 1 mili Bukan 0,7 ya Bisa dicek nanti bahannya ya Dan disini moncongnya gue kasih diameter 50 Dan disini 50 yang udah gue press Nah sekarang kita intip saringannya brew Saringan gue gunain pull ya Nih Tuh pull ya dari ujung ke ujung Karena permintaannya juga Maunya ngebas halus brew Nggak mau terlalu ngeblar ya Nah kita nanti Pasang di motor Saksiin Harap teman-teman berdoa Semoga videonya sampai dengan selesai ya Disa disuguhin Dan kami sehat selalu Dan teman-teman selalu diberkahi dan diberkati Amin brew Kok begitu ya Ih kayak ustad lama-lama nih Tapi nggak apa brew Ya nanti disini gue kasih pegangan mati brew Jadi Gue kasih pegangan nanti gue ambil ya Disini yang jelas tebal ya brew Nggak Nggak apa Nggak tipis ya Jadi Kuat Nanti lah kalau udah di motornya Dijelasin lagi ya Oke brew Disaksikan saja nanti sampai dengan selesai Apa ada yang mau ojeki Ojeki brew Kita sudah menekat di aeroknya Nah ini nih ya Layarnya pemasangan cukup mudah ya brew Karena gue gunain disini pipa Ini kan Bahannya pakai 4 mili ya Dilas mati Kayak orinya Jadi tinggal angkat aja begitu Angkat Langsung pasang ya Kita praktek yuk Enak ya brew Tuh Jadi nggak perlu nahan-nahan ya Tepuk tangan dong Yang meriah Tuh Tinggal pasang bautnya Colokin kunci Kenceng deh Nggak dongkol kan Netizen kalian dongkol Nah ini tinggal colokin aja Begitu ya Nah sekarang Kita wajib Pasang Pegangannya brew Atau Bracketnya ya Tapi gue nggak pakai bracket Nah ini brew Kayak gini ya Nah ini brew Lagi dirakit dulu ya Nah tadi gue mau Pakai yang satunya Pegangannya ya Karena dia terlalu panjang Jadi gue buatkan baru Nah ini yang satunya Tebelnya segini brew Buset Lumayan ini Ujuk Tebel ya Ini Tebelnya Sama brew Tuh Tebel brew Tuh ya Tebel ya Nggak main-main brew Tebel segini Ujuk Asal jangan ditabrak kontainer Sama diserempet kereta api aja Nggak bakalan jebel brew Tabungnya aja Satu mili brew Terus ininya segini tebelnya Cuma ada dua macem ya Ada yang kayak gini Cuma ini tadi Kependekan Jadi gue harus matang segini Kayaknya kurang rapi Jadi gue buatkan yang kayak gini brew Mudah-mudahan ini bisa menambah ganteng Pemiliknya ya Tandar doain bang Sudah rapi brew Kita tes dulu suaranya kayak apa Coba yuk dulu Nah ya lah ya Nah ini ya brew Gila dah Ini sudah dikasihin Dan ini ya Yang gue bilang tebel-tebel tadi brew Tuh Tebel brew Woh Lu gini-gini Juga kuat brew Oh Sakit brew Tes dulu deh suaranya coba jalan aja dulu coba jalan ini yang punyanya kayak rambut gue dimasak dulu ya kripo bro ntar kalo panjang dikit tuh gimbal itu inget gue dulu oke di test jalan dulu ya bro tunggu baliknya jalanannya rame bro jadi hati-hati ya otek terus gimana gimana mantap guys mantap mantap ngeplong gak ngeplong parah ngeplong kayak janda dong oke bro kayak gini ya nah ini hasil suaranya alhamdulillah sudah diterima ya disini jauh drone ya bro jadi ngarawan polisi tidur oke cukup sekian dan terima kasih yang mau dateng silahkan ke Raden Patah Cilduk Tangerang atau PAWA ya nanti di share di 0815 13 94 37 gue hanya bisa menyuguhkan apa adanya seperti itu kurang lebih gue harap maklum kalau ada tutur siapa yang kurang menyenangkan silahkan di share ya bahwa gue seperti itu kalau masih gak senang silahkan di like masih gak terima juga di share berkali-kali bro oke gue pamit undur dari SKR Shingekos cukup sekian dan terima kasih tadaa